cek 123 mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini akhirnya kita bisa mancing lagi cuy karena kebetulan kemarin sudah banjir bandang menghanyutkan banyak warga ini warganya yang hanyut disini sekarang semua nih ini lokasinya deket dari rumah saya sekitar 5 meter cuy rumah saya disitu itu rumahnya jipyong hari ini kita bakalan coba mancing ini umpan yang saya coba ini cuy ini namanya Vikojo kalau di kampung saya ini cocok buat mancing ikan lele cuy kadang juga dimakan sama ikan gabus makanya saya bakal coba mancing untuk pertama kalinya menggunakan ini bro ini Vikojo alias keong emas oke bersama teman saya disitu ada om Malaysia dan juga bang Vy emin nih yang sudah mau nikah katanya oke kalau gitu kita langsung mulai aja cuy oke kita sudah lempar pancingnya cuy semoga aja bisa disambar dan berita untuk teman-teman semua informasi sebenarnya bulan ini rencana teman saya om dari Malaysia itu harus nikah tapi karena corona makanya diundur betul diundur kapan bro nanti rencana habis corona habis corona katanya ini juga teman saya yang satu si PM ini dia sebenarnya juga sudah punya calon calon presiden doakan aja teman-teman ya ini pelampung saya sudah mulai ditarik-tarik semoga bisa disambar cuy ini umpannya umpan ampuh ini keong bro biasanya kalau bukan ikan lele ikan gabus biasa juga kura-kura yang makan saya cuma bawa satu pancing ini kebetulan oke teman yang lain itu sebenarnya sudah dapat ikan si om Malaysia tadi dapat ini ikan nila bro ada muda apa tangko oh itu zong dia wah ikannya disana bro dia lagi santai-santai cuy tadi karena umpan keongnya gak ampuh saya ganti umpan cacing cuy wih napitin apolo astagfirullah ya Allah patah cuy berita duka kawan ini pancing andalan selama ini ternyata patah juga bro padahal tadi saya lemparnya cuma ini gak terlalu kencang tapi kok tiba-tiba patah bro kemungkinan besar ini habis diinjak atau apa ini ini pelakunya mungkin ini kau tangko bukan bukan ya si Jack ini si Anton ini bukan bukan juga oke lah nanti kita cari pelakunya sementara itu kita coba dulu lah siapa tau bisa diakalin lah ini cuy patahnya cuy terpaksa saya keluarin dulu biar nanti siapa tau masih bisa direparasi bro ini sayang juga soalnya ternyata yang patah itu pas bagian ini ujungnya itu ada lubang dalam sini bro nanti kita coba buat benerin cuy sementara kita pakai ininya aja lah aduh kita semangat sudah ini akan akhirnya pancing yang sudah patah dimakan uh 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 monster uh uh marlin uh 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 lompat-lompat kawan uh uh naik ternyata black panther walaupun pancingnya patah akhirnya dapat kawan oke kawan mari kita menangis aduh eh angkok kebawah pulang ini oke kawan mari kita lanjut kawan walaupun pancing saya patah kawan lanjut kawan lempar kawan oke kawan aduh ribet ini cuy aduh mana kameranya lo bet juga kawan aduh aduh si kenki kawan ah sorry kawan wih kawan dimakan lagi kawan ini wih pancing patah dimakan lagi kau tengok nah 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 oh walaupun pancing si tampan patah ntar dulu kita biarkan dulu lah dia makan makan gimana ini tangko apakah dapat tangko masih meragukan oke oh tangko test track tangko wih suh ikan paus tangko ini tangko tidak bisa mati ini tangko ini betok mantap jiwa lumayan ini melepas kering astagfirullah melepas kerinduan ini tangko ikan botek ikan botek tangko oke mantap lanjut lagi kawan tidak usah ganti cacing kawan mudah ditasing kita ditasing pada saat itu boleh kosan keraksasa oke nah oke bos akhirnya tadinya saya putus asa mancing ternyata sudah dapat 2 ini saingan saya ini ikannya lepas si tangko yang bikin pancing saya patah ini si tangko mudah ya mu injak tadi itu tidak kau injak injak harga diriku ini si tangko si tangko punya kakak yang mau dijodohkan sama ini si om malaysia tapi punya saingan saingannya ini bersaingan sempurna oke tangko tangko kau pilih mana tangko eh kau pilih mana eh eh kau pilih mana dulu kau pilih mana cepat kau bilang eh 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 saya tuh eh eh kau pilih mana eh kalau kau pilih si BM kau kasih duit eh kau pilih mana eh 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 berapa itu eh eh berapa duit sebetulnya kakaknya ini si tangko cantik kalau om malaysia yang dapat mau dikasih apa ini oh ini sudah saya sogok dia pakai pancing eh sudah disogok pakai pancing eh mana tangko pilih mana eh dibuka lagi ATM sim wis dimakan lagi pancing patah wis semakin patah ini semakin wis gokil bro wis ditenggelamkan kapal ponderwick wis pantang pisang berbuah dua kali ini wis oh kayaknya kecil ini cuy eh tidak mungkin selimut tetangga biarkan dulu lah aduh lepas lepas tanggung jawab wis ditarik lagi kawan oh ah lepas kawan weh guys karena disana itu banyak sangkutan kita pindah saya tadi lihat disini ada ikan nila besar cuy semoga aja dia nyambar jangan goyang nah pas di depannya dia tuh wah ditinggalkan pemirsa kita harus timbu dia punya barang itu dia tangko jangan kau goyang dulu saya mau selesaikan dia oke kawan di depan sana itu disana itu ada ikan monster kawan wuh besar kayak badan saya disana tapi bohong kita pindah dulu ya dari tempat yang tadi soalnya di tempat yang tadi itu banyak semut juga bro batu lasa digigit apa katanya disini ada ikan nila monster kita akan coba semoga aja dapat cuy doakan ya kawan dimakan kawan nah oh strike strike oh 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 ikan gabus monster waduh wah lepas wah lepas kawan aduh nah weh habis lumpannya cuy wuh saya stres kawan ikan monster saya lepas weh pancing saya patah dan saya ditertawakan oleh si tangko dasar tangko bajingan tengik nanti kau tangko nah sekarang saya coba lempar di dekat-dekat aja lah soalnya kalau kita buang ke tengah terlalu banyak parok po alias banyak kayu tapi gak apa-apa kawan ini kau tengok lah nih kau tengok juga didukung oleh tepucuk dan kaki mirip ubi oke lanjut oke jadi sambil mancing kawan-kawan sekalian kita sambil nyari lubang ini lubang belut alias lendong kalau disini disebutnya karena lokasi ini terkenal banyak belutnya bro karena udah terlanjur juga kaki ini sudah potor karena tadi malam itu hujan teras lagi wah ada lubang disini satu wah kayaknya lubang belut cuy oke satu nanti kita buat rangkaian pancingnya ya mana lagi dia pelampung saya hilang cuy mana dia mana dia ah kirain hilang bro wih habis keasikan cari belut masalahnya nanti kita pasang lagi saya mau buat rangkaian dulu bro oke kawan kita lanjut dulu mancing saya sudah buat rangkaiannya bro ini kita lempar dulu mancingnya disana biarin aja disitu habis itu mana dia ini aduh ini rangkaian pancingnya oke mana tadi dia nah nah ini dia lubang pertama kita bersihkan dulu semoga aja bukan lubang ular bro lubang pertama itu gagal kawan kayaknya gak ada kita coba kita coba di lubang yang kedua tadi juga saya nemu lubang yang kedua dimana ya mana kawan dimana dia kayaknya bukan disini dia gimana dia semoga aja semoga aja ada belutnya bro oke dimana dia dimakan oke pemirsa karena saya juga sudah mulai lapar ini pancing sudah patah saya mau balik duluan mau beli lem korea kita benerin dulu siapa tau masih bisa dipertahankan kalau tidak ya terpaksa kita museumkan oke VM saya balik ya oke oke kawan kita cari lem korea dulu bagian baterainya juga sudah melobet ini oke sekarang saya sudah sampai di rumah kawan tadi abis mancing bareng teman-teman semua jadi ini pancing saya cuy yang tadi sudah patah ini dia kelihatan gak ini nah karena saya sudah beli lem korea kita bakal coba apakah memang bisa atau tidak semoga aja masih bisa dipakai ini ini rencananya saya mau lem dulu kalau sudah mulai agak lengket nanti kita lilit pakai kalau bukan pakai PE kita pakai senar biasa aja oke langsung aja kita eksekusi ya kawan gimana ya nah ini dia kawan ku kita coba nah patahnya kayak gini modelnya sebenarnya kalau dia gak patah kayak gini saya gak tau tadi kenapa bisa tiba-tiba patah bro oke langsung aja kita coba oke satu tetes dulu kawan abis itu kita coba tiup-tiup dulu biar dia meresap semoga aja berhasil kawan aduh kasihan ini ini pancing andalan ini cuy juran andalan nah sekarang sudah mulai agak kering saya mau coba ikat pakai ini bro pakai senar tapi ukurannya kecil kita mulai ikatnya dari bagian atas sebelum bro kita taruh lagi dulu dulu sedikit aduh kebanyakan cuy nah ini dia hasilnya cuy jadi saya sudah ikat ini ini saya ikat pakai senar senar kecil 0, berapa ya 0,16 kalau gak salah nah setelah itu abis kita ikat kita lem lagi bro biar semakin kuat saya berharap ini masih bisa digunakan kawan sayang juga kalau misalkan udah gak bisa digunakan ini padahal ini lumayan beruntung dia punya reski oke nah kita taruh lagi lem koreanya menutupi semua bagian biar semakin kuat abis itu kita tinggal keringkan dan kita tes lagi besok atau lusa oke kawan jadi mungkin sampai disini dulu video mancing saya untuk hari ini sebenarnya tadi saya ada rencana buat ke sungai tapi tadi malam hujannya sangat lebat makanya air sungainya keruh lagi kawan ku jadi mungkin sekitar satu minggu kita bakal main-main dulu di tempat-tempat yang dekat aja lah nanti kalau misalkan kondisinya sudah kondusif air sungai sudah mulai mantap kita akan cari monster oke bro selamat menikmati 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 selamat menikmati